Baiklah, ada permintaan dari salah satu rekan grup kita ya, kita untuk pelumasan mesin tipikal ya, tipikal jarum 1, high speed. Oke, gimana sih cara pelumasannya, kita bagaimana cara perbaikannya, baiklah kita buka ya, disini ada pompa oli ya, pompa oli tipikal, disini ada 3 bau pengikat pertama ya. 3 bau pengikat, udah terbuka ya, disini tutup sekaligus mengikat filter ya, seringannya ya, disini ada tutup pompa dan filternya, tutup dan filternya. Nah, disini ada baling-baling ya, pompa olinya itu sendiri, dan ada rumah-rumah pompanya, nah disini pompa oli, kita lihat, kita buka ya bautnya ya, Buat pengikatnya, buat pengikat baling-baling, kita buka ke sebelah, searah jarum jam ya, dan buka semakin ke luar ya, tutup baling-balingnya. Nah, selanjutnya kita buka ini ya, sebelum kita buka dudukan 3 baut tipikannya, kita buka disini, ini kebetulan udah patah ya. Yang berikutnya kita buka, 3 baut yang utamanya, disini ada 3 bautnya, setelah 3 bautnya kita buka ya, 3 baut utamanya, kita keluarkan ini, oh, rumahnya. Nah, disini masih dikunci dengan, ini, pipa utama yang ke atas ya, yang keluar ya, exitnya ya, yang menyemprot ke atasnya, kita buka dengan kunci 12, 14. Oke, udah kebuka nih, ini rumah, rumah oli pompanya ya, tidak terlalu istimewa sih, ya, cuma ada pipa keluar ini, pipa pembuangan ke atas ya, ada yang ke kiri, ke arah rotari, dan ke atas yang ke arah timming gearnya. Oke, berikutnya kita langkah pemasangan dan tata aturan letaknya ya, kita masukin dulu kesini ya, oke, seperti ini, kita pasangkan ketiga bautnya, kita pasang dulu ya, dan tidak terlalu kencang ya, masih bisa digerakkan ya, seperti itu kita pasangkan untuk ininya ya, untuk kulinya kita, perlawanan arah jarum jam ini, kita mengencangkannya ya, nah, ingat ini beda ya, mengencangkannya, perlawanan. Nah, disini, nah, kita coba, agak seret dikit ya, ini ya, agak seret dikit, biar dia tidak goyang ke depan, ke depan, ke depan, nah, ini, nah, kita cari celah ya, kita cari celah ya, untuk ini pengaturannya ya, kita cari celah, agar, supaya ini, baling-baling ini, masuk ke dalam, di dalam, di dalam rumah ini, sekitar 1 mili, sampai 2 mili ya, Jangan sampai dia nongol, kalau kata kita cenggol dari sini, dia nggak kena ya, nggak nongol gitu ya, kita raut dari depan ini, dia nggak nongol gitu, kita raut misalkan pakai ini ya, nah, dia nggak nongol, nah, dia nongol di dalam, sekitar 1 atau 2 mili ya, nah, setelah kita rasa pas, sekarang kita centerkan posisi rumahnya ini, rumah ini harus center posisinya, Nah, sehingga baling-baling ini tidak menabrak sisi sini, sisi sini, sisi sini, ada dia di tengah-tengah, kenapa ini tidak kita kendor, kita kencangkan tadi, agar kita bisa menyenterkan, men-senterkan baling-balingnya, rumahnya yang bergerak, bukan baling-baling yang kita centerkan, tapi rumahnya, di sini coba saya centerkan, kelihatannya harus dari bawah ya, posisi kita harus dari benar-benar lurus ya, kalau kita dari lihat kamera, ini mungkin nggak kelihatan center, nah, ini setelah saya lihat dari sini, itu ada sedikit minyak, jadi sediar kelihatan, nah, jadi sisi-sisi yang keliling ini tidak menyentuh ya, sama sekali tidak menyentuh di rumahnya, dia berada di tengah-tengah, nah, setelah itu kita kencangkan perlahan, ketiga bautnya, nah, kita kencangkan perlahan, setelah semuanya, kita rasa kencang, kita cukup, baru kita tutup, baut tengahnya ini, agar dia tidak lari ya, karena perputaran ini ya, perputaran baling-balingnya mungkin dia lari, di sini kita kencangkan dulu, oke, nah, kita putar mesinnya ya, kita lihat ya, apakah ada kemungkinan goyang ya, ada baling-balingnya, bisa saja baling-balingnya goyang, karena asnya bengkok, ini baling-balingnya bergoyang, tapi di sini kita lihat tidak bergoyang ya, baling-balingnya, stabil berputarnya, berikutnya kita pasang tutup dan filternya, filter oli dan tutupnya kita pasang, di sini ada ketiga baut juga, kita pasang ya, tutupnya ya, ketiga tutup ini, apabila terbalik tutupnya, dia tidak akan bisa masuk ya, bautnya, dia kelihatan simetris, tapi sebenarnya tidak, dia kalau dibalik, dia tidak masuk baut, yang berikutnya kita pasang tutup yang ini, nah, baut yang ini, baut ini sebagai pemegang tutupnya, dan juga pemegang, ini, settingan, ini settingan loh, settingan untuk banyak pidaknya oli yang ke atas, bagaimana caranya, nanti kita, kita coba ya, oke, untuk settingan ini ya, kita untuk settingan apabila, pompa oli ini terlalu kencang ke atas ya, hasilnya terlalu kencang ke atas, jadi kita buka sedikit, di bagian ini agar, minyak yang tersebut itu jatuh kembali ke dalam baknya, semakin besar kita membuka ya, seperti ini, dia banyak minyak yang jatuh ke baknya, dan ke atas mungkin sedikit, karena berat ke atas, kalau ke bawah dia cepat ya, jadi ini kita bisa atur, bisa kita tutup pole seperti ini, atau kita bukakan sedikit, oke, berikutnya kita pasang kembali, untuk supply ke atas, nge-supply oli ke atasnya ya, ini dengan ada baut, untuk breakpointnya, mungkin di sesi berikutnya kita akan bongkar, supply oli ke atasnya ya, ini berikutnya kita pasang selang yang ke arah rotarinya ya, selangnya ada di sebelah dalam ya, bukan di yang ini, ada dua lubang, kita masukkan dulu, nah kita tarik ke sini, kita masukkan ke dalam sini, dan kita pencangkan pada baut sepuluhnya, baut sepuluh yang ini, ada yang bertanya ya, untuk pengaturan supply minyak ke sebelah kiri, kadang-kadang terlalu banyak, dia penuh ke bawah yang sebelah kiri ya, di sini ada pengaturannya di sini, apabila kita akan lakukan seperti ini, supply minyaknya akan berkurang, berkurang ke sini, jadi dia banyak tumpah ke sini, ke lubang yang ini dia tumpah lagi ke dalam baknya, apabila kita kencangkan, dia banyak supply ke kiri, dan di sini agak tertutup lubangnya, seperti itu, tapi ada kasus ya, yang saya dengar, ini sudah full ya, lepas, kadang-kadang sudah lepas ya, tapi supply minyak ke sebelah sini masih banyak, kemungkinan ya, kasus itu terjadi bila, saat kita di sini ya, pompa oli bekerja cepat, dan bagus gitu, posisinya bagus ya, tidak tersendat, nah supply minyak ke atas mungkin mampet ya, ke atas mampet, ke sebelah sini lancar, dia larinya ke sini, atau apabila ke atas juga lancar, di sini juga lancar, dua-dua nyalakan, maka kita mainkan yang ini tadi, kita buka sedikit ini, agar dia tumpah ke bawah, jadi supply minyak ke atas, dan ke samping, untuk rotary-nya dia sedikit, jadi ya kalau mentok-mentoknya juga ya, sampai ibaratnya supply minyaknya terlalu banyak, ke sebelah sini ya, sebentar ke atasnya sedikit, tapi sebelah sini banyak, maka kita mampetin aja di sini dikit, kita kasih filter, filter apa filter rokok, itu bisa kasih filter ke ini, ke dalam lubang ini, jadi dia kesananya sedikit ya, agak terhalang ke ama filter, tapi masih tetap jalan gitu, mungkin itu selunyak di sini, untuk tipe tipikal dan mesin-mesin Cina itu, di sini ya, ini penyedotnya dari atas, yang dari posisi, tiang jarum ya, ruang tiang jarum, ruang sepatu itu, ruang tiang sepatu itu sedot di sini, nah di sini ada bagiannya juga, termasuk ada pen, pen dan ada per, nah apabila pen dan per ini tidak bekerja, dia penyedotan minyak, di sebelah sana akan banjir ya, bahkan turun ke jarum, dan turun ke lubang tiang sepatu, nah di sini ada, kita buka ya, ada baut, nah ini sebagai penahan ya, ada bautnya, ada pennya, di sini ada per, kita lihat ada per, penahan, dan di sini di dalam ada pen, nah pen itu, mengikutin as ini ya, ada bagian as itu, yang seperti coak, sehingga pen itu, bisa naik turun, seperti kita perhatikan, nah per ini bisa naik turun, kalau kita zoom ya deket ya, dia naik turun ya, karena ini karena agak gelap, jadi per itu bisa naik turun, sehingga menyedot minyak yang di atas ini, sehingga tumpah lagi ke dalam bak, nah mungkin itu saja pengetahuannya, mungkin lain kali kita bedah lagi, terima kasih di tip dan trik mesin jahit, ada beberapa trik tadi, seperti supply penyakit terlalu banyak, dan lain-lain, terima kasih, semoga bermanfaat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,